Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini, sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, kita akan belajar bagaimana membuat rapor menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Rapor yang akan kita buat nanti, tampilannya seperti ini ya. Di sini ada nama, NIS, kelas, sakit, izin, ala apa. Kemudian ada nilai-nilainya. Kemudian di sini ada aspek perilaku dan kepribadian, nilainya apa baik, taukah cukup atau kurang baik. Kemudian ada catatan juga di sini. Nah, selain itu kita juga bisa melihat nilai ataupun data-data siswa lainnya hanya dengan mengklik tombol di samping ini. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung saja simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan buat kotak dulu, kotak atau border pinggirnya ya. Kita akan berikan kotak pinggir, mulai dari B ini, B2 sampai dengan N, ya. N47. Oke, ini ketemu. Ini saya akan berikan border, border, outside border ini ya. Agar keresnya hanya di pinggirnya saja. Setelah itu saya akan buat nama rapornya. Dari kotak C10 sampai kotak N, eh, kotak M maksud saya, kotak M, 3. Oke, kemudian saya klik merge and center agar dia menyatu kotaknya. Setelah itu saya pilih yang ini, agar tulisannya di tengah. Dan saya ketik rapor, siswa, kelas 7A semester 1. SMP, SMP, Yogyakarta, kemudian enter. Oke, kita bisa berikan border lagi ya di sini ya. Kita pilih yang outside border lagi. Oke, coba kita lihat contohnya. Oke, kalau di contohnya ini kan rapor siswa kelas 7A semester 1, baru bawahnya SMXL Yogyakarta. Nah, ini caranya bagaimana? Kalau kita langsung klik enter di sebelah sini, ini hasilnya malah kotak seleksinya yang turun, bukan SMXL-nya yang turun. Caranya kalian klik ALT, baru kalian bisa klik enter. Nah, seperti itu. Kurufnya ini saya bikin 14 ya. Saya bold. Selanjutnya saya akan buat nama siswa di sini. Di kotak C15, nama siswa. Nama siswa. Kemudian bawahnya NIS, kelas. Selanjutnya sakit izin alpha di sebelah sini. Di kotak I, sakit izin alpha. Oke, saya buat juga titik 2-nya. Oke, di sini nama siswanya ini kan terlalu lebar ya. Jadi kotaknya ini kurang. Kalian bisa klik 2 kali di sebelah sini. Sampai kursor kalian itu berubah menjadi plus warna hitam. Bisa kalian klik 2 kali. Oke, otomatis. Panjang kolamnya ini akan menyesuaikan dengan isi dari kotak yang kalian tulis. Kemudian di sini ada nomor. Bawahnya nomor ada 1, 2, sampai seterusnya. Cukup kita klik shift. Kita block ya. Baru kita turunkan. Jadi saya butuh sampai nomor 5 saja. Oh iya. Di sini kan contohnya nomor itu dengan 2 baris ya. Saya lupa tadi. Kita pindahkan ke bawah saja. Saya ctrl X atau cut. Saya turunkan. Di sini, saya klik di sini. Ctrl V. Oke, nomornya ternyata 2 baris. Maka kita block. Kemudian merge. Oke, dan saya taruh di tengah. Oke, selanjutnya. Di sini ada mata pelajaran. Oke, mata pelajarannya ini berapa kotak. Kita coba 1, 2, 3. Tiga kotak. 1, 2, 3. Sudah betul. Kita merge. Tulis mata pelajaran. Tahu tengah. Setelah itu di sini ada KKM. Kita merge lagi. KKM. Tahu tengah. Dan di samping sini ada nilai. Nilai ini saya buat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kolom. Lima kolom ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita merge. Nilai. Oke, enter. Di bawah ini ada angka. Angka cukup satu kolom saja. Angka. Nah, untuk terbilangnya ini saya buat. Tiga kolom. Terbilang. Untuk terbilang. Terbilang. Kemudian di sini ada rata-rata kelas. Saya pakai dua baris. Rata. 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 Kelas. Oke, rata-rata kelasnya ini juga saya buat. Kelasnya ada di bawahnya rata-rata ya. Seperti ini. Rata-rata baru bawahnya kelas. Rata-rata. Kemudian saya klik. Alt, enter. Oke. Tarotan A. Ini akan saya berikan border ya. Border. All border. Oke, seperti ini. Oh ya, untuk nama siswanya ini belum kita berikan. Titik dua ya. Lupa tadi. Titik dua. Titik dua. Titik dua. Oke, dan biasanya nomor itu kan dia jatah kotaknya itu kan kecil ya. Jatah kotaknya itu kecil. Maka kita kecilkan saja. Nah, masalah. Kita kecilkan. Ini kita taruh di tengah. Taruh di tengah. Kemudian nama ini kan terpotong nih. Nama siswanya kan terpotong. Cara mengakalinya gimana? Kita cut aja ini titik duanya. Kita cut. Kemudian kita taruh di kolom setelahnya. Nah, selanjutnya kita buat nama siswanya ini menjadi dua kolom. March. Kita block. Kemudian merge lagi. Kita block. Kita merge. Dan kita berikan dia rata kiri. Oke. Sudah cukup rapi ya. Kita lanjutkan. Ini kotak tabelnya. Di sini nanti ada KKM. Mungkin saya buat di sini rata-rata ya. Rata-rata ini saya bikin sampai di bawah kotak KKM ini. Saya block. Kemudian merge. Di sini rata-rata. Ini rata-rata siswa. Kemudian KKM-nya ini kita sepaketi 70 ya. 70 semua. Saya taruh tengah. Kemudian saya drag ke bawah. Kelas. Oh, ini mungkin kurang panjang. Oke. Tinggal kita berikan kotak-kotaknya. Saya pilih yang all borders. Seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Oh, iya. Untuk terbilangnya ini kotaknya terlalu banyak nih. Ini harusnya jadi satu. Jadi satu merge. Oke. Gak apa kita merge aja. Merge. Oke. Daripada kita merge satu-satu. Mendingan kita copy saja formatnya. Caranya dengan klik ctrl-c. Atau kalian bisa klik kanan dan copy lah seperti biasanya ya. Kemudian kita block. Bagian yang hendak kita jadikan formatnya seperti ini. Dan kita ctrl-hlt-v. Ctrl-hlt-v. Kan muncul dialog pasta spesialnya ini. Kalian pilih format. Dan oke. Nah, tara seperti ini. Lanjut. Di bawahnya ini ada aspek perilaku dan kepribadian ya. Seperti ini. Aspek perilaku dan kepribadian. Kita bikin juga. Kita bikin sampai 33 ini. Oke. Aspek perilaku disini judulnya. Aspek perilaku. Kita merge. Aspek perilaku dan kepribadian. Ya. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ada nomor satu. Sampai dengan lima. Dua. Lanjut. Disini ada aspek perilakunya. Terima kasih. Tingnan. Disiplin. Ke bersih. 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 Rapi. Sesuaikan ini. Kerajinan terlalu matai. Kita sesuaikan. Kita klik sebelah sini. Oke. dia sudah sesuai kita letakkan di tengah oke selanjutnya kita berikan garis di sebelah sini ya spektro laku dan keperibadian ini kita berikan garis oke sudah ini kita berikan garis bawah oke selanjutnya kita berikan disini kolom untuk mengisi nilai-nilainya nanti copy ctrl altv format oke disini juga lupa belum kita merge tadi merge ctrl c block kemudian ctrl altv kita klik ke formatnya oke lanjut kita kecilkan kemudian saya pilih yang outside border disini juga outside border disini outside border outside, outside semua oke lanjut, lanjut, lanjut oh iya disini saya berikan oh iya disini saya berikan garis kanan right border oke dibawahnya ada catatan saya gunakan dua kolom catatan catatan titik dua oke di bawah sini saya berikan kotak kotak ya dari sini sampai M saya gunakan dua baris sampai M lalu saya berikan garis outside garis tepi mungkin ini lebih bagus terus saya berikan garis yang tebal saya berikan garis yang tebal saya pilih yang ini thick outside borders seperti ini bagian sini juga saya berikan garis yang tebal thick outside border ini biar lebih nampak dia dan saya merge dari sini dari D kotak D sampai dengan kotak M saya merge oke disini nanti untuk memasukkan rumus catatan kurang apa lagi kita hmm ya wali murid wali kelas ini juga kita bikin mulai dari wali murid disini ya nomor 40 saya C40 ini saya merge wali murid kemudian sebelah sini ini saya isi dengan wali kelas merge dulu baru tulis wali kelas koma di bawahnya ini saya tulis namanya saya tulis nama kalian disini sebagai gurunya Ahmad saya tulis Ahmad ya contoh saja nih Ahmad kemudian disini mengetahui kepala sekolah ya saya pakai tiga kolom kepala sekolah oke disini kepala sekolah saya tulis tulis kelas oke dan di sebelah sini saya akan tulis mengetahui mengetahui koma oke sudah mirip ya oke ini saya pakai dua kolom mata kiri oke mungkin sudah lengkap ini juga saya merge saja bisa diisi dengan nama wali murid secara manual mungkin masih ada bagian yang kurang disini mata pelanjuran belum kita tulis kita lihat matematika Indo-Inggris IPA-IBS matematika bahasa Indonesia bahasa inggris IPA-IBS oke sisanya disini ada kop sekolahnya ini akan saya masukkan dengan kop seadanya saya insert kemudian illustration kemudian klik pictures setelah itu saya cari dokumen saya disini biasanya diisi dengan kop sekolah oke mungkin sudah cocok lah ya ini masih ada yang kurang kita masih kurang coba kita lihat kita masih kurang membuat ini urutan caranya bagaimana saya buat di sebelah kanan di kotak P nomor 22 tulisan urutannya ada di kotak P nomor 21 berarti P 21 biar sama sebenarnya gak harus di P 21 enggak cuma biar sama aja urut urutan urutan ini saya block kemudian bordernya saya pakai yang biasa aja ratanya rata tengah address nomor 1 disini kemudian saya juga berikan bordernya oke seperti ini nah untuk memberikan tombol ini fungsi tombolnya ini sangat berguna sekali ini bukan sembarang tombol cara membuatnya sangat mudah yang pertama kalian bisa klik file kemudian option setelah itu kalian cari customize ribbon kalian pastikan sudah di main tabs dulu kalian pilih yang developer ini kalian checklist list kemudian oke baru kalian akan menemukan tulisan developer disini klik kemudian kalian insert tombol yang ini nama tombolnya spin button from control nah kalau seperti ini masih belum bisa kita fungsikan caranya kita klik kanan kemudian kita pilih format control setelah itu kita pilih selingnya ini kita pilih kita klik bagian nomornya ini nah lalu kita enter oke nah ini udah otomatis bisa berubah kita coba ya oke bisa berubah nomor urutnya lanjut kita akan masukkan rumus vlog up pada nama asiswa dan data-data lainnya oke caranya bagaimana rumusnya ini juga cukup mudah yang pertama kalian bisa buka data kelas kalian dulu saya akan bikin nomor disini untuk mempermudah rumus vlog up nya nomor 1 sampai dengan seterusnya saya akan memberikan nomor ini fungsinya untuk mempermudah kalian dalam mengaplikasikan rumus vlog up kita klik sama dengan kemudian vlog up oke look up value nya ini kalian isi dengan nomor urutnya bisa kalian klik langsung saja klik kemudian kalian perhatikan simbol setelah log up value nya ini setelah perhatikan apabila disini koma maka kalian klik koma apabila disini titik koma maka kalian perlu ketikkan titik koma karena disini milik saya koma saya klik koma kemudian table array ini kalian isi dengan data kelas data kelas dari A sampai dengan U saya klik shift di A saya tahan shift nya sampai U oke setelah itu kalian koma call index 6 ini kalian isi dengan nomor urut tabel nya karena nama itu ada pada nomor urut tabel ketiga ini ya berarti kita klik 3 oke koma lagi kemudian rank look up nya kalian pilih yang ini false baru tutup kurung dan enter oke otomatis disini sudah sesuai nomor urut nya dengan namanya nama dia albir santoso nomor urut 1 kita cek nah sesuaikan setelah itu untuk mengerjakan nis ini rumus nya sama cukup kita ganti bagian ini saja bagian call index 6 kita lihat nis ini ada pada kolom nomor berapa nis kan disini ya berarti kolom nomor 2 cukup kita ganti dengan ini kita copy enter saya pastikan di nis ini paste dan kita ganti call index 6 ya call index 6 ini yang awalnya 3 kita ganti 2 karena nis ada pada kolom nomor 2 paste oke mudah ya selanjutnya kelas kita lihat disini kelas kelas itu ada pada nomor 4 berarti kita ganti 4 kita paste disini ini kita ganti 4 sakit izin alfa sakit izin alfa ini ada pada kolom nomor 13 14 15 langsung kita paste tekan saja ini saya kecilkan dulu oke baru kita paste 13 paste lagi 14 paste lagi 15 selesai lanjut kita akan kerjakan angka matematikanya berapa matematika ada di kolom nomor 6 ya ini nomor 6 sampai dengan nomor 10 langsung saja kita pastikan tadi rumusnya sudah kita copy ya kita pastikan disini paste ini kita ganti 6 kita ganti 7 kluster lagi kita ganti 8 ini kita ganti 9 kluster ini kita ganti menjadi 10 oke lanjut 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 untuk terbilang ini akan saya bahas pada video berikutnya kita kerjakan dulu yang rumus-rumus yang singkat-singkat dulu angka sudah selesai saya taruh di rata tengah kemudian rata-rata kelas ini oh mungkin nanti ya kita kerjakan dulu yang ini aspek perilaku dan kepribadian kita copy lagi rumusnya sudah di copy saya ambil dari sini copy nanti ahlak ahlak ini ada pada kolom nomor 16 sampai dengan 20 nanti kerapian ya ahlak ada pada 16 saya klik ahlak ini kemudian paste disini saya kanti tiga ini menjadi 16 klik disini kemudian paste baru kita klik 16 17 kita ganti 17 pas tadi sini 18 ini 19 sorry 19 19 20 catatan ini ada pada kolom nomor 21 kolom 21 paste lagi ganti 21 saya taruh di pojok atas nah untuk rata-rata rumusnya sudah kita ajarkan ya kita klik formulas foto sum ini kita pilih yang average kemudian enter pastikan sudah di block nilainya rata-rata kelas karena rata-rata kelas ini setiap anak pasti sama kita masukkan rumusnya sama dengan kemudian baru kita klik rata-rata kelas ini dan kita pilih rata-rata kelas ini matematika enter lanjut ke Indonesia enter kemudian baso inggris sama dengan enter ipa sama dengan ipa ipa dan ipa sama dengan mereka kelas ips oke sudah ini sudah bisa diubah dengan tombol ini tombol next dan previous oke semuanya sudah otomatis ya mungkin sampai disini dulu video kali ini untuk menentukan terbilang akan dibahas pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati